Seorang pria di Kabupaten Luwus, Sulawesi Selatan yang tega melukai istrinya sendiri dengan senjata tajam lantaran adanya pihak ketiga. Kita akan langsung terhubung dengan Kasatres Krempolres Luwus, AKP Muhammad Saleh. Selamat malam Pak Muhammad. Selamat malam Pak. Baik, kami konfirmasi dulu Pak pertama-tama terkait dengan motif pelaku melakukan penganiayaan ini. Apakah memang benar karena ia ketahuan mempunyai selingkuhan atau mempunyai wanita idaman lain dan tidak terima ditinggalkan oleh sang istri? Jadi pelaku mencurigai istrinya pada berselingkuh dengan laki-laki lain. Itu karena sering melihat istrinya berhubungan melalui WA dengan laki-laki lain. Sehingga pelaku ini cemburu dan sakit hati. Karena pada saat masih dimerwali, tinggal bersama, pelaku ini sering mengingatkan istrinya agar jangan sering berhubungan dengan laki-laki lain. Sehingga pada saat tiga bulan yang lalu, sekitar bulan Juli, korban ini minta izin pulang ke Kabupaten Luwuk dengan alasan ingin menjenguk orang tuanya. Setelah sampai di Kabupaten Luwuk, kemudian korban menghubungi suaminya dalam hal ini pelaku bahwa dia sudah tidak suka lagi dan agar tidak dicari lagi oleh suaminya. Nah dari situlah sehingga melaku sepin curiga kalau benar memang istrinya ini memang punya laki-laki lain. Seperti itu Pak. Baik, berarti kami konfirmasi motif ini karena suami menduga istrinya selingkuh karena ada beberapa runtutan kejadian ya Pak. Mulai dari bertukar pesan sampai pada akhirnya istri mengatakan supaya ia tidak dicari lagi ya karena ia sudah tidak mencetak suaminya dan suaminya tidak terima. Dan lantas apakah benar setelah menganiaya sang istri, pelaku juga merampok harta benda istrinya? Jadi benar, benar bahwa pelaku ini setelah suaminya, setelah istrinya menghubungi melalui WA bahwa tidak usah dicari lagi, maka pelaku ini berencana untuk menyusul istrinya ke Kabupaten Luwuk dengan memang direncanakan bahwa dia akan melukai istrinya dengan harapan tidak ada lagi yang suka laki-laki tersebut. Sehingga sehari sebelum kejadian, pelaku ini sudah berada di Kabupaten Luwuk dengan menginap di salah satu isma, kemudian pada malam hari sebelum kejadian tersebut, dia mengintai rumah orang tua korban tempat di mana korban menginap. Nah setelah tengah malam sekitar pukul 24.00, pelaku masuk ke rumah korban, sementara penghuni rumah termasuk korban dalam keadaan tertidur. Sehingga pelaku mengambil barang-barang milik korban diantaranya handphone milik korban dan tas yang berisi uang, kemudian mengambil parang dan langsung mewarangi korban dengan menusuk-nusuk korban di dalam kelambu, sehingga korban mengalami beberapa luka sayatan. Seperti itu, Mbak. Baik. Untuk perencanaan dilakukan satu hari ya, Pak, sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Tetapi terkait dengan dugaan perselingkuhan atau tidak harmonisan dalam rumah tangga ini, sebenarnya sudah berapa lama terjadi di antara pelaku dan juga korban? Jadi, sering bertengkarnya antara korban dengan pelaku ini pada saat masih tinggal di Moroali, karena di Moroali itu sekitar 4 tahun di sana tinggal, kemudian pengizin ke suaminya untuk pulang ke Kabupaten Luhu. Nah, di Kabupaten Luhu ini korban tinggal selama 3 bulan. Sehingga pernah sekali pelaku datang ke Kabupaten Luhu untuk memanggil pulang suami istrinya, namun dia mendapatkan perlakuan yang merasa direndahkan oleh mertuanya, bahwa tidak usah lagi kamu cari anak saya, kamu tidak cocok dengan anak saya. Sehingga di situ juga berlaku merasa sakit hati. Baik. Lalu saat ini kan korban tengah menjalani ya perawatan intensif. Seperti apa update kesehatan dari korban sendiri, Pak? Jadi, korban saat ini sementara masih menjalani perawatan, undang mengalami luka disayatan di beberapa sekujut tubuhnya, namun kondisi saat ini sudah membaik, namun masih ada trauma yang dialami oleh korban. Baik. Lantas, seperti apa ancaman hukuman atas perbuatan pelaku terhadap korban dalam kasus ini? Jadi, tersangka saya jerat pasal 44 ayat 2 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup keluarga yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Baik. Kita akan nantikan seperti apa, kelanjutan dari penanganan kasus penganiayaan seorang suami terhadap istri ini. Terima kasih AKP Muhammad Saleh, Kowasat Reskrim. Kowasat Reskrim telah berbagi bersama kami. Salam sehat.